Kolda Jawa Timur Di jalan Ahmad Yani Surabaya Sedang ada Aksi solidaritas demo Dari warga Sekitar Waduk Kesepat Untuk menghentikan Kasus Waduk Kesepat yang sedang dilaporkan Yang diperiksa oleh Kepolisian Kolda Jawa Timur Yaitu Hentikan Intimidasi dan kriminalisasi Penyelamatan Lingkungan yang ada di Kampun Kesepat Maka dari itu Kolda harap Berhati-hati menangani persoalan Yang ada di lingkungan kami Bahwasannya Kami tidak pernah Yang namanya itu dikatakan penyerobotan Dan lain sebagainya Bahwasannya Kita sudah seringkali koordinasi Jadi pihak warga sekitar Waduk Kesepat Mereka tidak melakukan pengerusakan Periakan kami Maupun penyerobotan Penyerobotan Di segitu Di Waduk Kesepat sendiri Namun Sebagian Kederaan yang dilaporkan Pihak Bicik Rasulia Dengan Ini bukan masalah privasi Ini masalah umum Ini bukan milik privasi Tapi milik umum Ini bukan keperluan privasi Tapi fasilitas seumur Yang berat Untuk kita semua Bahkan untuk Regenerasi kita selanjutnya Itu merupakan Peninggalan dari nenek Mohdoran kita Kita sudah tahu FHGC dari Tihak Siputrasirnya Tapi itu Tonol lainnya yang bagaimana Jika melalui Kosojarah itu Jika melalui Salar yang benar Atau bukan Kita tahu Bahwa itu Merupakan Kesalahan Kesalahan Yang selama ini Dilakukan Oleh pihak-pihak Yang tidak Bertanggung jawab Atau dari Okmam Yang sejengaja Memerintir Persoalan Waduk Kesepat Dikatakan itu Waduk Dikatakan itu Pekarangan Ternyata sampai sekarang pun Ini masih eksis Merupakan waduk Penganggungan banjir Yang ada di kampung kuta Dikatakan itu benar Yang sulat itu salah Salah Betul Sekitarnya Ketahuilah bahwa ini warga Pesubuhan sepat Yang saat ini warga Sekitar Waduk Sepat Yang terletak di Dukung Sepat Dukung Dukung Akar Satri Sudah 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 Menggelar Solidaritas Kepada Sebagian warga lain Yang sedang diperiksa oleh Kolda Jawa Timur Dalamai kejanggalan Kedoliman Yang selama ini dilakukan oleh Pihak pengembang Bahwasannya itu Dikatakan Pekarangan Bahwasannya itu masih merupakan Waduk eksis Yang ada di wilayah kami Karena itu sangat dibutuhkan Untuk warga sepat Sususnya Mau dikemanakan warga sepat ini Itu sudah warga Indonesia asli Warga murni Indonesia asli Ketumuran 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 Masih asrat Tinggalan Tanah Seluas 7 hektar Dikatakan itu Tanah Pekarangan Sudah Jelas Disitu Para pejuang Menindalkan kita Yaitu Tanah Dan airnya Tapi kenapa Tanahnya mau diambil oleh Siputra Seria Dan airnya mau dikasihkan oleh Warga sepat Itu yang jelas Bohong Atau peningguan Untuk rekayasa Rekayasa Yang dilakukan oleh Ekseman Yang tidak bertanggung jawab Selas Selas itu wajah Isi Anak Bayun Lala itu wajah Bilang Bayun Jadi wajah Asli Yang dilakukan oleh Diskralen Ketiga Yang dilakukan oleh Kanan Buka 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 Wajah Buka 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 maka permasalahan waduk dirasa oleh warga akan semakin berat karena tidak lagi berfungsi sebagai sepanjang air sehingga menyebabkan bencana banjir di sekitar lingkungan warga setempat jadi sekali lagi dirasakan oleh warga waduk itu sebagai tempat resapan air ketika hujan jadi apabila waduk dihalifungsikan maka dirasakan oleh warga beban lingkungan di sekitar waduk itu akan semakin berat dan tidak lagi dapat difungsikan sebagai resapan air sehingga akan menyebabkan banjir di sekitar lingkungan warga warga sepat yang menuntut keadilan yang selama ini belum berpihak kepada warga sepat tapi berpihak kepada penyebab Allah Allah ini Allah ya Allah yang seles kita mengacu pada undang-undang dasar 1945 kalau toh itu memang ayo kita sudut tinggi udah-udah 1945